Hidup dalam dua budaya yang berbeda, memiliki ketertarikan tersendiri, serta pengalaman yang sangat berharga bagi pengkarian. Keberagaman serta kekayaan musikal di bumi Nusantara ini memberikan inspirasi yang tak pernah putus untuk tetap digali dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan capaian yang ingin mengharapkan. Dinamika kehidupan yang dijalani dalam dua karakter yang berbeda terkadang mengalami konflik dalam proses pembentukannya. Akan tetapi dari proses terjadinya benturan-benturan hal ini mendapatkan pembelajaran yang berarti untuk tetap optimis dalam mengarungi kehidupan di era masa kini. Sikap arif dan bijaksana menjadi kunci utama dalam proses adaptasi dengan masyarakat. Menjadi diri sendiri merupakan gambaran penggambaran diri dalam berbagai penjelajahan musikal yang dieksplorasi serta dikembangkan guna menemukan kemungkinan-kemungkinan bentuk baru. Dalam perwujudannya karya komposisi ini dibagi menjadi tiga bagian karya yang sudah tersusun dalam satu kesatuan yang utuh. Maraso rasoi, adu manis, basi tungkit. Baiklah, hadirin yang berbahagia. Inilah Asep Saipul Haris dalam karyanya Menjadi Diri Sendiri. Perwujudan konsep silang budaya dalam karya musik. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Gajor angkau babu ku amati indah kampu Terima kasih telah menonton!